Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ustadz Hamid di Yogyakarta Pak Ustadz Hamid itu nanya maka judul saya apa ya Islam juga masuk surga Ya Pak Ustadz orang Islam juga masuk surga Ya kalau ini didengar oleh orang Kristen Lalu Pendeta Kristen itu ngomongin itu Pendeta Henry Tandianta itu Itu susupan kali disusupkan Ya denger buah didengar ya Itu jangan-jangan Pendeta Henry Tandianta itu Pendeta yang disusupkan Ya karena apa ya karena judulnya Islam juga masuk surga Ya betul Pak Ustadz Hamid di Yogyakarta Orang Islam umat Islam juga masuk surga Tapi surganya umat Islam Ya tidak mungkin umat Islam kok masuk surganya umat Kristen Ya tidak mungkin Demikian pula umat Kristen masuk ke surganya umat Islam Ya tidak mungkin umat Islam masuk surga umat Islam Surganya Islam Jelas loh Di medsos itu suka ada pada Waduh head to head katanya Kamulah masuk neraka Kamu yang neraka Kamu yang neraka Lalu saya bilang Eh kalian agama apa Kami orang Islam Nah kamu kamu Kristen Lah yaudah Yang Islam masuk surga Islam Yang Kristen masuk surga Kristen Gitu kok gak mudeng loh Kok sampai berbantah-bantahan loh Ya disusupkan kali ini Saya jawab Islam juga masuk surga Wah ini pendeta susupan ini Ya tentu saja Islam juga masuk surga Ya masuk surganya Islam Kristen masuk surga Kristen Ya clear ya Orang Islam juga bisa saja masuk nerakanya Islam Ya tidak mungkin orang Kristen masuk nerakanya Islam Atau orang Islam masuk nerakanya Kristen Ya gak mungkin Orang Islam ya masuk surga Islam Atau masuk neraka Islam Kan pilihannya itu Orang Kristen masuk surga Kristen Atau neraka Kristen Gitu ya Makanya di Alkitab Ya gak percaya Yesus gak bisa masuk surga Malah iya Yang gak percaya Yesus kan di luar Kristen Ya masuk surganya mereka sendiri Ya Pak Ustadz ya clear ya Jadi Bapak memberi pertanyaan kepada saya sulit Tapi jawaban saya simple tuh Pak Apakah orang Islam juga masuk surga Jawaban saya Islam juga masuk surga Tapi ya surganya Islam Ada yang masuk neraka gak Menurut ajaran Bapak kan ada tuh Jadi ada surga Islam ada neraka Islam Saya akan bicara surga Kristen Dan neraka Kristen Neraka yang di Alkitab Surga yang di Alkitab Saya tidak akan bicara surganya umat Islam Maupun nerakanya umat Islam Itu diyakini masing-masing Tapi saya kan sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz Ya kan Nah itu baru benar itu Jadi tidak bisa ya Anda berdebat di media sosial Wah sampai ngotot-ngotot kayak apa Kamu masuk neraka katanya Loh neraka yang mana Ya kamu kan umat Kristen ya Umat Kristen punya surga sendiri Punya neraka sendiri Lah umat Muslim juga punya surga sendiri Punya neraka sendiri Wah kalau begini Bener dong ya bener Sederhana Pak ya Sederhana Anda yang suka berantem tuh Ya berantem Wah kalau pendeta hati dia bilang Orang Islam juga masuk surga Jangan-jangan pendeta susupan ini Lagi ngetrend tuh pendeta susupan katanya Ya clear ya Pak Ustadz Hamid dari Juga Saya sudah menjawab Umat Islam juga masuk surga Tentu surganya yang diyakini oleh umat Islam Ada yang masuk neraka Kan menurut keyakinan Bapak juga ada Ada yang masuk neraka juga Neraka yang diyakini oleh umat Islam Saya mau bicara surga Kristen di Alkitab Sama neraka di Alkitab Setidak-tidaknya surga Alkitab itu ada Satu dua tiga empat lima ada lima ciri Ciri pertama Satu Korintus lima belas ayat lima puluh Hanya hal-hal yang tidak binasa Ada di surga Ini surga Kristen Pak Amid Kami tidak kutik-kutik surga Bapak ya Hanya hal-hal yang tidak bisa binasa Artinya hal-hal yang abadi Tidak ada kawin dan tidak ada dikawinkan Tidak ada seks Tidak ada kenikmatan dunia Tidak ada Pak Misalnya anggur yang hebat Anggur yang bagus Terus kasur susun delapan Kasur susun delapan Tidak ada kenikmatan-kenikmatan duniawi Tidak ada Hanya yang ada hal-hal abadi Satu Korintus lima belas ayat lima puluh Silahkan surganya Bapak silahkan Kemudian nomor dua adalah Wahyu dua puluh satu ayat dua tujuh Hanya ada hal-hal yang suci Tidak ada setan masuk surga Meskipun setan ini nipu Aku sudah tobat ini setan tobat Tidak ada iblis masuk surga tidak ada Tapi kan iblisnya sudah beragama Tidak ada tetap tidak ada Jin beragama setan tobat Tidak ada di dalam surganya Kristen Surga Kristen hanya ada hal-hal yang suci Najis Tidak ada Kemudian Wahyu empat ayat dua ini Ciri nomor tiga di surga Kristen itu Bosnya atau rajanya atau pemimpinnya Atau Allahnya jelas Yesus Kristus Di dalam Wahyu empat ayat dua Yang duduk di surga itu Yesus Kristus di tata surga Wahyu dua satu ayat tujuh Akulah Allah Dan ia menjadi anakku Itu surga Kristen Pak Harus ada Yesus Makanya kan sudah saya bilang Yang tidak Tidak Kristen Ya tidak bisa masuk ke surganya Kristen Ke surga masing-masing gitu loh Ya Kemudian ciri nomor empat Hanya yang percaya Yesus Allah yang masuk surga Nah ini dia Ini saya bicara untuk konteks zaman sekarang ya Pak kalau zaman dulu Yang percaya Yahweh Atau Tuhan Nurul Besar semua masuk surga Dulu Zaman Yesus hidup Yang nyembah Bapak juga masuk surga Tapi zaman no Zaman sekarang Hanya yang percaya Yesus roh Yesus Allah Yesus Kristus Itu yang masuk surga Markus 16 ayat 16 2 Timotius 3 ayat 15 Iman pada Kristus Yesus Ya Kemudian Yang ciri nomor 5 Surga itu ada di bumi baru nanti Yang datar Bentuknya datar Bentuknya datar Wahyu Wahyu di dalam Wahyu 21 ayat 9 sampai Wahyu 21 ayat 1 Wahyu 21 ayat 1 Ya Itu bumi baru ya Bumi baru itu di surga Siang terus Sementara di neraka ada siang malam Makanya buminya datar ya Jadi saya ulang Lima ciri surga Surga Alkitab Pak ya Hanya ada hal-hal yang abadi 1 Korintus 15 ayat 50 Hanya ada hal-hal yang suci Wahyu 21 ayat 27 Di surga bosnya Atau pemimpinnya Atau rajanya Atau alahnya Adalah Yesus Wahyu 4 ayat 2 Wahyu 21 ayat 7 Hanya orang yang percaya Yesus roh Yesus alah Untuk zaman no ya Yang masuk surga Kalau percaya Yesus Bukan Yesus alah Tidak bisa Yang percaya Bapak Tidak bisa Yang percaya Yahweh Tidak bisa Sudah lewat waktunya ya Itu sudah zaman dulu Kemudian ciri nomor 5 Disebut Yerusalem baru Adanya di bumi baru Yang bentuknya datar nanti Ya Yerusalem baru itu ada di Wahyu 21 ayat 9 sampai 27 Bumi baru itu ada di Wahyu 21 ayat 1 Itu surga Alkitab Bagaimana dengan neraka Neraka Alkitab itu Belum ada Itu ciri nomor 1 Di Alkitab neraka Kristen Belum ada Saya tidak kutik-kutik Nerakanya Keimanan Pak Ustadz Hamid ya Menurut Alkitab Neraka sekarang Belum ada Sebab neraka itu Ada di Bumi yang baru Lah bumi barunya saja Belum ada kok Jadi belum ada neraka Neraka itu Lautan di bumi baru Wahyu 20 ayat 10 Wahyu 20 ayat 14 dan 15 Matius 25 ayat 41 Lautan api belirang yang Itu ada di bumi baru Ya Di bumi lama ya sekarang Tidak ada Belum ada neraka ya Ya jadi sekarang Belum ada neraka Kalau ada Berantem orang itu Berdebat terus Kamu masuk neraka lah Aku tanya Nah neraka itu dimana sih Ya neraka Udah ada belum Tidak bisa jawab Yang benar neraka Belum ada Itu menurut Kristen Kalau menurut keyakinan Pak Pak Ustadz Hamid Di Jogja Kalau menurut Pak Keyakinan Bapak Neraka sudah ada Ya silahkan Kan itu neraka Keyakinan Bapak Surganya juga Surga Islam Nerakanya juga Neraka Islam Sedangkan kami Mengimani surga Kristen Neraka yang Alkitab yang Kristen Ada kriteria-kriteria Siapa masuk surga Siapa masuk neraka ya Yang Yang Zaman No Untuk era Zaman sekarang ini Hanya yang menyembah Yesus Kristus Yang masuk surga Kalau menyembah Bapak Tidak masuk surga Itu sudah lewat Itu mestinya Zaman Yesus Jadi manusia dulu Yang menyembah Yahweh Tidak masuk surga Tapi nanti masuk neraka Ya Padat singkat dan klir ya Pak Ustadz Hamid Jogja Jadi saya sudah menjawab Pertanyaan Bapak Bapak Ini mancing Sebenarnya Nanya ke saya nih Gimana gak mancing Coba pertanyaannya begini Orang Islam masuk surga Gak pendeta Hendi Ya jawaban saya gampang Orang Islam juga masuk surga Tapi ya Surganya Islam Tidak bisa orang Islam kok Di Di apa Dibandingkan dengan Nanti masuk surga Kristen Demikian pula Sebaliknya ya gak bisa Orang Kristen gak bisa Masuk surganya Islam Orang Islam gak bisa Masuk surganya Kristen Masing-masing kan punya surga Sendiri-sendiri Demikian pula punya Neraka sendiri-sendiri Demikian punya Allah sendiri Punya nabi sendiri Punya kitab sendiri Jadi antara Kristen dengan Islam itu Tuhannya beda Allahnya beda Surganya beda Kitabnya beda Apalagi Nabinya beda Apalagi Jalan keselamatannya beda Jadi anda jangan berantem Lucu Kalau berantem Kamu masuk neraka Neraka yang mana Neraka tempat kami Ya neraka tempat kamu Ya gak bisa kok Masuk kami orang Orang gak seiman Dengan tempatmu kok Di Di apa Dipakai standar Neraka Atau surgamu Ya gak bisa Kami punya surga Punya neraka Pak Ustadz Hamid Juga punya surga Keimanannya punya surga Punya neraka juga Ada surga neraka juga Ada Allah juga Ada Tuhan juga Gitu ya Gitu ya pak ya Ya Clear ya pak ya Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman wajib Disyukuri Bersahabat dengan beda Iman itu bisa Kalau toh dalam Kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok Keimanan kita tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan huja Jangan cacimaki Sebab Menghujat dan mencacimaki Itu Dosa Bapak ibu saudara Yang mau ikut Sekolah Alkitab Ya silahkan Ya karena Anda harus bisa jawab Kalau Anda ditanya Gini gimana ya Ya Misalnya pendeta ditanya Pak pendeta Orang islam masuk surga gak Oh Anda pasti Jawabnya bingung loh Kalau kami muda Ya orang islam masuk surga Ya surganya islam Begitu loh Ya Itu harus gitu jawabnya Ya Jadi Tidak Tidak mungkin Anda itu Mau Bermotot-ngototan Alahnya beda Tuhannya beda Surganya beda Nerakanya beda Kitabnya beda Nabinya beda Apanya yang mau di Perdebatkan Toleransi loh Itu baru benar Ya kalau mau debat itu Interen ya Interen Kristen Itu debat boleh Makanya Yesus gak pernah Debat dengan Di luar loh Ya intern aja Sama orang Yahudi Urusan Kalau dengan Yahudi Debatnya urusan Taurat Urusan kita Para nabi Ya itu yang Didebatkan terus Kita ya Boleh debat Berapologitik Boleh Itu bukan kok Dengan orang yang Keyakinan lain Tapi kalau Keyakinan lain Mau nanya Boleh dijawab Dijawabnya Harus pakai Ayat Alkitab Gitu loh Ya Gitu ya Pak Ustadz Anda yang mau sekolah Alkitab Silahkan Anda harus Tahu hal seperti ini Karena Anda Nanti ketemu Pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Yang mau ikut Baptisan Tolong Ifuin Yang mau ikut Di baptis Di daerah-daerah Kita sudah ada 94 cabang Misalnya Di Medan itu Ternyata ada Empat Di Makassar Di Papua Di Murawali Di Bangka Belitung Di Rio Dimana lagi ya Banyak itu Kota-kota itu Bahkan sampai Dili Bahkan sampai Amerika Ya Doakan kita nanti Akan Bikin ya Ya Apa Ikutin lah ya Sinode ya Sinode gereja Alkitab Alasa Ya Gereja Induk kami Di Australia Sudah Kasih info Jika bisa Berdiri Gereja Alkitab Alasa Di Indonesia Dia setidak-tidaknya Ya untuk Beli gedung lah ya Gedung di Jakarta Gedung di Jakarta Untuk pusat Gereja pusat Ya paling tidak kan Satu juta dolar Australia Ya mereka sudah Sanggupin Satu juta dolar Australia Itu ya Cukup untuk Beli gedung lah Gedung Ruko Tiga lantai Itu di Jakarta Yang nanti Untuk kantor Untuk pusat Sinode gereja Alkitab Alasa Kita sedang Mengerin ya Mengerin Supaya Dengan hamba-hamba Tuhan Yang Mau Pengajarannya Harus Alasa Kita hidup di zaman sekarang Yang disembah Harus Yesus Tidak ada pilihan lain Anda mau selamat Apa enggak Kalau mau selamat Harus Yesus Yang disembah Begitu ya Pak Ustadz Hamid Jaya Di Hamid Jogja Pak Ustadz Hamid Di Jogja Saya sudah Menjawab ya Pak Ustadz Padat Singkat Dan clear Islam Juga masuk Surga Tentu saja Surga Yang Bapak yakin Tetap bersama saya Pendeta Henry Tanggianta BPS Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih.